Halo teman-teman support user, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Django di Ubuntu 20.0.4 Django ini adalah web framework yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python yang menawarkan kelebihan di sisi kecepatan dalam pengembangan aplikasi atau rapid development dan kemudahan dalam skalabilitas aplikasi atau scalability Website resminya ada di janggoproject.com Jadi tujuan utama Django ini untuk memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasi web yang kompleks Beberapa perusahaan terkenal yang menggunakan Django, antara lain Instagram, Disqus, Washington Times, Bitbucket, dan Mozilla Baik kita siapkan dulu untuk instalasi Django-nya Django ini pakai Python, kalau mau install library Python kita butuh pip Nah di Ubuntu 20.0.4 itu pakai Python 3, jadi kita install pip untuk Python 3 Kemudian setelah pip terinstall kita mau install virtualenvy Virtualenvy ini virtualenvy roundmen Jadi setiap proyek-proyek Django nanti di install, dipasang di virtualenvy roundmen Dengan virtualenvy roundmen, library-nya tidak akan bercampur dengan sistem operasi Jadi tidak akan mengganggu library yang ada di sistem operasi Terisolasi sendiri Kita install virtualenvy dulu pakai pip Oke, ini sudah Selanjutnya kita membuat virtualenvy roundmen Kita buat directory dulu untuk proyek Django-nya, misalnya Django-app Dan kita pindah directory Ini contoh saja saya bikin di folder temporary latihan Bisa di folder home yang lain atau ada khusus folder proyek-proyek aplikasi lain, itu bisa Oke Kemudian kita buat virtualenvy roundmen Dengan nama, disini pakai envy Ada yang pakai vnv, itu bebas Jadi untuk memudahkan, biasanya saya pakai envy saja Oke, ini sudah jadi Nah, kemudian kita harus masuk ke virtualenvy roundmen tersebut Atau mengaktifkannya Dengan perintah source Nama foldernya tadi, envy Masuk ke bin, lalu activate Enter Nah, tanda kalau virtualenvy roundmen Atau kita berada dalam virtualenvy roundmen Bagian sini Ini kalau pakai base Ini ada envy disini Oke Nah, setelah itu Kita sudah bisa install library yang kita butuhkan Kita mau install jenggo Kalau mau install jenggo terbaru Bisa langsung pip install jenggo Oke, kalau misalnya versi tertentu Misalnya mau versi yang LTS Versi LTS saat ini ditulis Dibuat video ini 3.2 Titik 6 Kalau mau versi terbaru Tidak usah tulis nomor versinya Langsung pip install jenggo Kita bisa cek Jenggo admin setelah install Versi Untuk ini jenggo adminnya Oke, jenggo nya Sudah terpasang 3.2.6 Kemudian Nah, sekarang kita mau bikin project Jenggo admin Start project Misalnya namanya Saya beri my project Kemudian spasi Titik Artinya Akan projectnya disimpan di folder ini Tapi kalau kita bikin Kasih lagi namanya my project lagi Akan buat folder baru Ini pakai titik Berarti nanti Create-nya di folder ini sekarang Kita cek isinya Nah, ini Lalu kita jalankan development servernya Python Manage Py Run server Enter Nah, ini Menjalankan development servernya Kemudian projectnya Jenggo nya kita bisa akses di IP lokal Port 8000 Kita jalankan Kita jalankan Nah, ini dia defaultnya Nah, ini Tampilan Testing Pesan Bahwa jenggo ini Sukses ter Install Oke, kalau mau menghentikan Development servernya Control C Oke, kalau mau jalankan Ketik lagi Dan kalau mau keluar dari Apa? Virtual environment Jelankan Deactivate Nah, jadi seperti itu caranya Cukup mudah Yang diperlukan tadi pertama Install pip dulu Virtualenvy Buat directory Create virtualenvy Masuk ke virtualenvy Virtual environment Install jenggo nya Dan bikin project untuk Langkah awal jenggo nya Jadi seperti itu cara install nya Si sadmin juga Harus belajar Kalau mau Belajar deploy Di Apa? Deploy jenggo Jadi minimal dasar instalasinya Tahu dulu Sekian tutorial kali ini Selamat Mencoba